Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan bagaimana Seorang laki-laki atau seorang pria Memakai kalung Karena kita tahu juga banyak Baik anak muda, kalangan anak muda Atau orang dewasa Kita seringkali melihat Memakai kalung Itu memang banyak digemari oleh anak-anak muda Mungkin karena mungkin terlihat lebih modis Atau terlihat lebih gagah, lebih tampan Nah sebenarnya dalam Islam Memakai perhiasan kalung untuk pria Atau untuk laki-laki Itu diperbolehkan atau tidak Karena kita tahu Kalung pada umumnya dipakai oleh Seorang perempuan Dekankan semuanya bahwa Memakai kalung bagi seorang laki-laki itu Diperbolehkan Dengan catatan Melihat dari kalungnya Kalau kalungnya yang terbiasa Kalau kalungnya yang terbiasa dipakai oleh Kaung perempuan Seperti kalung yang terbuat dari emas Maka tidak boleh Karena tasyabuh Selain itu memang laki-laki tidak diperkenankan Untuk memakai Emas Perhiasan emas Jadi asal bukan Terbuat dari emas Atau dari pera Menurut mayoritas ulama Itu ya Dari pera Itu boleh Jadi sekali lagi boleh Laki-laki memakai kalung Asal jangan terbuat dari emas Atau pera Yang kedua catatannya Tadi bukan tergolong perhiasan Yang memang khusus dipakai oleh Oleh wanita Sebagaimana Dikatakan oleh Pengikut Madhab syafi'i Disebutkan Kala ashabuna Yajuzulir rajul Khotamul Fidduh Bil-Ijma Mahalah khotam itu boleh Khotam itu cincin Wa'amma Ma'asiwahu Min khuliyil Fidduh Kasiwar Wattuk Wa'nahwiha Fa'kota'al jumhur Ditahrimiha Kalau selain Apa Khotam Kalau selain cincin Menurut jumhur Haram Ya Haram Wa'kala Al-Mutawali Wal-Ghazali Fil-Fatawi Yajuzul Liannahu Lam Yatbut Fil-Fidduh Illa Tahrimal Awani Fatahrim Tashabu Bin Nisa Wassakih Al-Awwal Lianna Fi Hada Tashabuhan Bin Nisa Wahu Haram Berkata Seorang Ibut Madhab Shafi'i Boleh Bagi Laki-laki Memakai Cincin Perak Dengan Kesepakatan Ulama Sedang Untuk Perhiasan Lainnya Semacam Gelang Tangan Atau Lengan Atau Kalung Dan lain Sebagainya Menurut Mayoritas Ulama Itu Mengharumkannya Jadi Pemakai Kalung Itu Menurut Sebagian Ulama Mayoritas Ulama Mengharumkannya Jadi Kalau Perak Itu Hilaf Hilaf Wanita Namun Namun Yang Sohih Ini Adalah Pendapat Pertama Karena Dalam Masalah Ini Terjadi Penyerupaan Dengan Wanita Jadi Teman Temanku Sekalian Boleh Silahkan Laki-laki Memakai Kalau Asal Jangan Terbuat Dari Emas Dan Perak Kurang Apinya Itu Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima